Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini Doa dan harapan saya semoga saudaraku yang menyimak video ini Selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani Dilapangkan resekinya, diampuni dosanya, dan dipanjankan umurnya Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Inilah lima golongan orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah SWT Salah satu tanda kasih sayang Allah kepada hambanya Yaitu dengan memberikan ampunan Ketika seorang muslim mengakui kesalahannya Bahkan Allah sudah memudahkan cara untuk meminta ampun Dan salah satunya yaitu dengan beristighfar Namun ternyata tidak setiap hamba yang beristighfar Bisa dengan mudah menghapus dosa-dosanya Karena ada lima golongan manusia yang ditolak istighfarnya oleh Allah Dan untuk mengetahui lebih jelasnya Tonton terus video ini sampai selesai Agar kalian tidak salah faham Namun sebelum kita lanjut Tekan dulu tombol subscribe Dan juga loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Sahabat beriman yang dirahmati Allah Dari seluruh makhluk ciptaan Allah SWT yang ada di bumi ini Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang paling sempurna Karena ketaatan manusia bisa melampaui derajat seorang malaikat Dan karena keburukannya bisa membuatnya lebih rendah dari seekor binatang Dengan kondisi ini kita memang tidak bisa memungkiri Bahwa manusia memiliki kesempurnaan yang hanya bersifat sembuh Dan apalagi di setiap waktunya seorang manusia Terus-menerus dibayang-bayangi oleh perbuatan salah dan juga dosa Namun beruntungnya manusia Baik itu amal maupun dosa yang kita perbuat Keduanya sama-sama diperlakukan istimewa oleh Allah SWT Sehingga ketika satu perbuatan baik dikerjakan oleh manusia Maka Allah akan memerintahkan para malaikat Untuk mencatat kebaikan orang tersebut Dan membalasnya dengan 10 kali lipat Dan jika seorang manusia mengerjakan satu dosa Maka Allah SWT akan menangguhkan dosa hambanya tersebut Selama 6 hingga 7 jam Dengan tujuan agar waktu tersebut bisa digunakan untuk bertobat Dan lebih istimewanya lagi Di dalam agama Islam Allah SWT juga akan mengampuni setiap dosa hambanya Hanya dengan cara yang sangat mudah sekali Yaitu dengan mengucapkan kalimat istighfar Dan cara tersebut sesuai dengan perintah Allah SWT Yang sudah termaktub di dalam kitab suci Al-Quran Yang artinya Dan beristighfarlah Atau mohon ampunlah kepada Allah SWT Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 199 Di dalam ayat ini Allah SWT menyampaikan Bahwa Allah akan memaafkan Sebesar apapun dosa yang telah diperbuat oleh seorang hamba Dan hal ini karena sifat Maha Pengampunnya Allah SWT Dan ketahuilah Bahwa Allah SWT lebih menyukai orang-orang yang mengakui kesalahannya Lalu kemudian mengucapkan istighfar Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah menyadari dosa-dosanya Walaupun memang tidak bisa dipungkiri Bahwa fitrah seorang manusia Yaitu tidak akan terlepas dari salah dan juga dosa Namun kewajiban seorang manusia sebagai seorang hamba Yaitu memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah ia perbuat Dan mengejutkannya lagi Bahwa ternyata dalam agama Islam Ada sekelompok manusia yang meski telah meminta ampun dengan cara beristighfar Namun ternyata istighfarnya ditolak oleh Allah SWT Golongan yang pertama Yang tidak diterima istighfarnya oleh Allah Yaitu manusia yang melakukan perselingkuhan serta persinahan Karena dengan perselingkuhan kerap kali berujung pada perbuatan sina Dan lebih parahnya lagi Hanya karena untuk memenuhi hasrat seksualnya Para pelaku ini rela menelantarkan anak istrinya Dan juga meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang pasangan Maka tak heran Sekalipun lisannya terus-menerus mengucapkan istighfar Dan ia tidak meninggalkan perselingkuhan tersebut Atau perbuatan yang diharamkan Allah tersebut Maka istighfarnya hanya terucap di lidahnya saja Karena Rasulullah SAW telah bersabda Jika seseorang bersina Maka imannya itu keluar dari dirinya Seakan-akan di atas kepalanya terdapat gumpalan awan Namun jika dia terlepas dari perbuatan sina Maka imannya itu akan kembali kepadanya Hadith Riwayat Imam Abu Daud Kemudian kelompok yang kedua Yang pasti ditolak istighfarnya oleh Allah SWT Yaitu seseorang yang memakan harta haram Sebanyak-banyaknya pelaku zina Namun lebih bejat lagi seseorang yang suka memakan harta milik orang lain Karena bagaimana tidak ditolak istighfarnya Sedangkan hartanya didapatkan dari cara haram Dan kemudian digunakan untuk membeli makanan Dan kemudian makanan itu akan masuk ke dalam tubuhnya Yang tentunya akan bercampur dengan darah Dan bahkan akan menjadi daging Yang kita gunakan jasad ini untuk beribadah kepada Allah SWT Maka wajar saja Jika kalimat istighfar yang diucapkan dari lisan orang-orang yang suka memakan harta haram Akan diabaikan oleh Allah SWT Bahkan telah dijelaskan dalam kitab wasiatul Mustafa Bahwa Rasulullah SAW Beliau pernah menasehati Sayyidina Ali bin Abi Talib Dan Rasulullah berkata Wahai Ali, barang siapa yang senang membaca Al-Quran Namun ia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Dan ia tidak mengharamkan apa yang diharamkan Maka bagi orang-orang tersebut Termasuk ke dalam golongan manusia yang melemparkan Al-Quran Atau membangkang kepada Allah SWT Selain seorang pelaku zina dan juga pemakan harta yang haram Seseorang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Yaitu sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Nawawi Rohimahullah Dan beliau menyebutkan Bahwa salah satu jenis manusia yang tidak akan diterima ucapan istighfarnya Yang ketiga Yaitu orang-orang yang fakir namun sombong Secara umum agama Islam memang sangat melarangnya Jika seseorang berperilaku sombong Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran Allah SWT telah berfirman Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena keangkuhan Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri Al-Quran Surat Luqman Ayat 18 Oleh karena itu Apabila kesombongan itu ada pada seorang fakir miskin Entah itu sombong dalam hal-harta atau ilmu Maka itu bisa lebih buruk dari kesombongan orang yang kaya Bahkan di dalam sebuah hadit Rasulullah SAW telah menyebutkan Bahwa orang seperti itu bukan hanya ditolak istighfarnya Namun mereka juga tidak akan dipedulikan oleh Allah Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda Bahwa ada tiga golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti Yaitu seseorang yang sudah tua lalu ia bersina Orang yang miskin namun sombong Dan pemimpin yang suka menyebarkan kebohongan Hadit riwayat Imam Abu Hurairah Maka berdasarkan hadis ini Maka kita pasti sudah mengetahui Selain Allah akan menolak istighfarnya orang miskin yang sombong Ternyata yang keempat Allah akan mengabaikan istighfarnya para pemimpin Yang suka berbohong kepada rakyatnya Karena ketika seorang pemimpin berdusta Maka sama saja dengan membuat rakyatnya sengsara Ditambar lagi di dalam ajaran Islam Seluruh umat muslim diharuskan untuk mencontoh Dan mengikuti sosok pemimpinnya Padahal Rasulullah SAW telah bersabda Bahwa tidak seorang pun yang sangat diperhatikan Gerak-geriknya oleh Allah di dunia ini Terkecuali pemimpin yang sudah mati Namun ia masih memberi kesengsaraan pada rakyatnya Dan sungguh Allah mengharamkan baginya surga Hadis riwayat Imam Bukhari Golongan yang kelima Yaitu wanita yang menggunakan pakaian Yang tidak sesuai dengan syariat Islam Para ulama telah menyepakati Bahwa menutup aurat itu merupakan tolak ukur keimanan seorang muslim Dan hal tersebut pun disandarkan pada salah satu hadis nabi Yang artinya Janganlah sekali-kali engkau memperlihatkan pahamu Dan janganlah kalian melihat paha orang yang masih hidup atau sudah mati Hadis riwayat Imam Abu Daud Namun mirisnya Menutup aurat kerap kali dinafikan oleh generasi muslim Padahal Rasulullah SAW sangatlah mengkhawatirkan fenomena mengumbar aurat ini Lantaran hal ini menjadi salah satu tanda Bahwa hari kiamat sudah semakin dekat Sebagaimana beliau telah bersabda Bahwa tanda akhir zaman itu ada empat Yang pertama Allah akan mengangkat keberkahan dari bumi Kemudian yang kedua Mengangkat kasih sayang dari hati manusia Lalu yang ketiga Mengangkat keadilan dari para pemimpin Dan yang terakhir Yaitu mengangkat rasa malu dari para wanita Hadis riwayat Imam Ahmad Itulah lima golongan orang yang akan ditolak istighfarnya oleh Allah SWT Semoga video ini bisa bermanfaat Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh